Lahir juga bagus, kalau hanya tidur pasti ya otomatis akan tidak bisa keluar Baik, ikut tidur Ikut tidur Yesus pada saat ini tangan hamba terangkat kepada anak-anak asimu Hamba berdoa, tabiskan namanya di hadapan Tuhan Dan seluruh umat Tuhan yang hadir pada sore hari ini Biarlah menjadi saksi bahwa nama ini Pas melahirkan secara itu tuh normal Jam 4 subuh tuh saya sudah memang rasanya itu sama seperti yang ada yang kakak-kakaknya Tapi karena saya harus mau melahirkan di AB Sehingga sebelum awal-awal saya sudah pergi karena takut tempatnya penuh Karena AB kan tempat bersaling itu terbatas Sehingga saya harus jalan subuh supaya saya bisa dapat tempat Bisa malas dirubukan kedok luas Sehingga saya tetap pergi di AB Jadi saya bisa ada tempat masuk di ruangan Normal kan semua ibu-ibu tuh Semua ibu-ibu tuh kan sakit bersalinya tuh pasti 12 jam Ada yang lebih Saya juga pasti merasakan itu Dan saya rasa tuh normal saja Ya secara manusia mungkin secara medis Dokter dengan suster perawat bilang Ini anak bayi besar Dan dia posisinya gantung Gantung posisinya di atas Tidak di bawah lagi Tapi karena saya bilang Ah pasti Tuhan ini Saya bisa melahirkan ini Saya mengimani saja Sehingga anak itu Dari jam 4 suhu sampai sakit AB Di rumah sakit tuh tiba di sana jam 6 pagi Sakit bersalinya tuh selama normal Sampai jam 3 Tiga barusan melahirkan secara normal Yang selama ini saya WSG itu bayi 4 kilo Jadi kakaknya sudah pernah melahirkan 4 kilo Jadi ah pasti bisa nih Pas WSG itu juga tiga hari sebelum melahirkan Tapi pas masuk ruangan dan mau melahirkan Aduh secara manusia mungkin tidak bisa Tapi memang puji saya Tuhan dan keimanan saya Bahwa pasti saya bisa melahirkan Dan saya sudah tidak kuat Tapi luar biasa bidan yang menolong saya juga orang dalam Tuhan Dan mereka juga berdoa Bisa ke anak sama-sama Kristen Sehingga mereka juga berdoa Dan mereka tarik bayi itu Mungkin secara manusia itu mungkin tidak bisa Tapi Tuhan sudah atur jalannya Saya bisa lahir 6 kilo Tapi dia bisa keluar Dan mereka bimbang saya juga kakin Karena terakhir WSG itu 4 kilo Oh iya Mungkin sedikit cerita tentang Bayi 6 kilo Tempat suster juga bilang ini viral Karena bayi itu tidak Biasa kami melahirkan bayi sebesar 6 kilo normal Jadi memang itu punya iman luar biasa Sehingga bayi bisa lahir secara normal Pesan untuk perempuan-perempuan Ya pesan untuk perempuan-perempuan Jangan mudah menyerah Harus kuat Karena Tuhan kasih janin itu Tidak mungkin lebih dari kekuatan perempuan kami Tidak Tapi pasti Tuhan kasih itu Semua kami bisa lalui itu Sehingga Tuhan kasih Tidak mungkin kami tidak bisa Mungkin harus kuat Bisa semua Karena mama-mama di ke gunung saja dulu Tuh dong bisa lahir di mana saja Jadi kami di kotanya enak Ada suster yang sudah Memang tunggu ke jaga Dan kami bayi Siap dong ini Ini Betul Langsung lahir Tapi kalau begitu Sehingga Mama-mama pokoknya Jangan mudah menyerah Jangan hanya bilang Ah ini sebesar Langsung mengoperasi Harus iman Iman Mengimani Bahwa Bisa begitu Ah saya bisa Sehingga Bahwa itu saya keluar secara normal Wah Mungkin sekian Jangan mudah menyerah Itu saja kuncinya Ya Terima kasih Wah Saya mau sampaikan bahwa tips sedikit tentang Kami Mama-mama Papua Tipsnya mungkin Jangan mudah menyerah Jangan langsung cepat Mau dibilang ini Langsung iya Jangan mau dibilang ini Langsung iya Harus kuat Mama-mama Papua harus kuat Sebelum melahirkan tuh Bikin apa? Aktifitas apa yang harus Ya sebelum melahirkan tuh Banyak-banyak jalan Banyak-banyak kerja Jangan mudah-mudah tidur saja Bangun Membuat bayi juga Mungkin bisa terlilih Tali pusat Dan lain-lain Jadi harus aktif kerja Sehingga Semua bayi itu dia Ini normal Dan lahir juga bagus Kalau hanya tidur Pasti ya otomatis Akan tidak bisa keluar Bayi ikut tidur Ikut tidur Jadi tipsnya itu Olahraga banyak Kerja juga banyak Dalam rumah Jangan takut keguguran Kita pukanduan Papua itu kuat Yes Jadi tidak mungkin Bilang ah Kalau kamu takut Malah justru itu yang terjadi Takut ah Nanti keguguran Dan lain-lain Itu yang nanti terjadi Jadi tidak boleh takut Itu tips dari saya Terima kasih Amba berdoa dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Natali Tupak Westarea Terima kasih